Intro Oke boy, sebelum kita jalankan OTD Kita sebaiknya rapid test dulu nih Supaya make sure bahwa gue dan tim itu bebas dari covid Dan bisa jalan tidak membawa virus ke daerah-daerah Langsung aja gue sekarang sama tim mau berangkat Nah sekarang kita udah sampai Ini Naya Skincare Clinic Dental Ini di tempat ini juga bisa rapid test Nah seperti yang tadi gue bilang Sebelum kita jalankan keluar kota Kita harus pastikan dulu bahwa gue dan tim itu Udah bebas dari rapid dan tidak membawa virus ke daerah Langsung aja kita check Jadi boy, kalau misalnya kita mau keluar kota itu Harus ada surat rapid test Itu kalau naik pesawat sih Tapi yang kita naik mobil nih Nggak tahu deh Kira-kira harus pakai juga apa enggak Cuman ya supaya lebih amannya Gue mau rapid test nih Barang sama tim nih Si Hilforn sama si Marlou Mbak, kalau rapid test ini berapa hari mbak suratnya? 14 hari 14 hari ya? Iya 14 hari boleh Cuman perih Tiba-tiba ilang sakitnya sih Oh gak kan, bener Pindah sakitnya ya? Pindah sakitnya ya Next Dari-nya boleh begini enggak sih pas? Boleh, mau dari kaki juga enggak bapak? Ini aja Ini aja Ini aja Ini aja Ini aja Ini aja Yang mana coba? Ini kan buat nyatain orang enak Kalau ini mungkin udah manis Jadinya pakai yang ini Iya Oke, maaf ya Aduh Teguh 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 Bagus Kaget doang Next Selur Selur Gak mau lihat Enggak, ini udah dingin nih Maaf ya, dingin Terus gemeteran Terus sekarang mau yang mana tangannya Yang mana aja deh Eh, jangan bikin malu ke Ayo gini Wah, ini kok takut di susu Iya Eh, di tusuk Saya makan masanya juga takut tadi Lupa Kuro-kuro ruas tadi Lupa sakit ya Enggak doang, gak sakit Oke, ini nunggunya berapa lama, mbak? Kurang lebih sih, 15-20 15-20 ya Ya udah, kita tunggu keluar ya Terus dipanggil Thank you, mbak Oke, boys Sekarang kita masuk ke tahap preparation Untuk si Obri-nya ya Jadi yang pertama Kita akan ganti oli Terus akan cek air radiator Terus ngecek kaki-kaki Kita akan kenceng-kencengin nih Di bagian suspensinya Akan kita kuatin lagi Terus Wah, iya Kita belum isi angin ya Oke, isi angin nanti deh Terus apa lagi ya Ya, pokoknya kita akan coba Lihat preparation Kira-kira Obri perlu diapain Supaya lebih fresh Lebih seger Supaya siap untuk ngikutin OOTD Oke, boy Jadi, selain kita ganti oli Karena ini udah ganti oli kedua kali Kita juga ganti oli filternya nih Eh, oli filter Filter olinya Nih, yang lama di copot Oh, beda bang warnanya bang Beda lagi Wah, gapapa lah Yang penting kan fungsinya Emang fungsi filter oli apa sih? Sebenarnya buat nyari kotoran Nyari kotoran di oli Nah, nyari kotoran di oli Jadi, nggak langsung masuk ke mesir Oke Oke, boy Sekarang kita masuk ke pengecekan si kaki-kaki Tadi kita udah cek BBK-nya aman Dudukan-dudukannya masih safe Terus, kita juga cek Di bagian atas Spoil over Sama di bagian bawahnya Dan yang pasti kita lihat Disitu Sudah terpasang Time Suspension Apa tadi? Stabilizer Active Suspension Nah, ini yang ngebantu OBRI Misalnya contohnya gini Ini kan udah pake BBK nih Kalo pake BBK tuh Ngeremnya jadi lebih Makem kan Nah, biasanya kalo ngerem lebih pakem Otomatis Depan tuh pasti akan langsung Nunduk banget Nah, dengan dibantu prime ini Salah satunya adalah Dia bisa menahan Yang tadinya nunduk banget Jadi agak ketahan Gitu Oke, udah oke semua Tinggal besok nanti Besok kita coba cek isi angin Kaki-kaki udah aman lah ya Sip Masukin oli lah Sama seperti episode sebelumnya Yang gue ganti oli pake oli bus Nih ada link Link aja ya Kartu diantar Ini bagus banget Makanya kenapa sekarang gue pake lagi 10.40 Banyak yang kemarin komentar katanya Apa gak kekentelan Bang, 10.40 kekentelan gak buat Brio? Enggak, cukup Cukup lah ya Standarnya berapa sih emang? Emang harusnya 10.40 Harusnya? Harusnya 10.40 Oh gitu Yang pengalaman Mekanik Nah, jadi gini boy Kalo kemarin itu Kita ganti oli kan Full 4 liter Makanya tadi pas kita buang Kok banyak banget gitu kan Nah, sebenernya kesalahannya itu Bukan kesalahan sih Karena apa? Karena kemarin kita gak ganti filter oli Nah, kalo sekarang ganti filter oli Wajib 4 liter Biar gak kekurangan Ibaratnya kalo kemarin itu Kita kelebihan Sekarang pas nih 4 liter nih Sekarang kita cek dulu filternya nih Masih bersih ya Kotor boy Kita bersihin aja apa kita ganti nih? Bersihin lah Bersihin aja lah ya Nah, ini video ini tayang Harusnya gue udah berangkat nih boy Pokoknya tunggu aja boy Minyak remnya juga masih oke boy Masih dalam batas normal Air masuk Entah Ini sebenernya sepele nih Tapi Kalo misalnya kalian lupa isi Kebayang gak lagi hujan Atau tiba-tiba kotor Terus kotor kacanya Terus gak ada air whipper Hmm, bete Udah Clear semua Udah selesai Berarti saatnya kita tutup Coba dilap-lap dulu gitu Nah, biar ganteng gitu loh Oke All check done Dan Obri siap berangkat Oke boy Sekarang gue sama tim ini Kita udah hampir Ya, adalah sekitar 2 jam Finishing ya Jadi sebenernya dari kemarin Kita juga udah Nyiapin rencana Plan matengnya nih OTD Obri on the day Semoga Obri on the day ini Bisa menjadi salah satu konten kita yang Cukup Apa ya Imperatif ya Imperatif, edukatif Ya, banyak lah pokoknya Oke, sekarang gue mau ngejelasin Oke, straight Udah siap semuanya Nah Perjalanan kita ini Kurang lebih akan Berlangsung selama 20 hari Nah, nanti jadwalnya akan kita sounding Makanya nih Dari sekarang Kalian harus follow dulu Instagram-Instagram Di bawah ini nih Kalian follow dulu Karena nanti kita akan Bagi-bagi hadiah juga Bagi kalian Dan perkembangan-perkembangan Gue ada dimana Apa yang dilakukan Itu nanti bisa di update Di sana semua Ya, yang pasti Instagram gue juga Gak boleh Boleh lah Oke, yang pertama itu Kota yang kita samperin Adalah Cirebon Itu ada toko Aurora Lalu selanjutnya Dari Cirebon itu Kita akan pergi ke Purwokerto Purwokerto itu ada toko kita Namanya Ultron Lalu dari Purwokerto Kita akan move ke Semarang ya Dari Semarang itu Kita ada dua toko ya Yang pertama itu ada Extreme Wheel Dan yang kedua itu ada Outlander Lari Semarang kita Menuju ke Solo Di Solo itu Kita ada toko namanya Fortune 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 Motorsport Lalu dari Solo Kita akan pindah ke Jogjakarta Jogjakarta kita punya Dua toko Ada Kayana Dan Girawa Ya, bener ya Dari Jogja Kita langsung move ke Surabaya Surabaya dulu Nah, Surabaya Ini kota yang Luar biasa panas Nah, di Surabaya itu Kita ada tiga toko Kita akan mampir ke Toko Strike Lalu kita akan mampir Ke toko Liberty Dan yang terakhir Kita akan mampir ke toko Di Dinamin Nah, dari Surabaya Kita akan move ke Sidoarjo Yang dimana toko kita Di Sidoarjo itu namanya Rocket Rally Itu salah satu toko baru kita juga Lalu kita akan move ke Malang Malang itu ada North Motorsport Dari Malang Kita akan melanjutkan perjalanan Menuju Bali Bali Abis dari Bali ke Jakarta lagi Di Bali kita ada dua toko Itu ada Dominion Dan Warrior Bali Jadi Bagi kalian nih Yang Ada di darah-darah tersebut Ayo Kosongkan waktu kalian Nanti Follow aja Instagramnya Nanti akan update di Instagram Gue ada dimana Kegiatannya sama apa Nanti pasti akan ada kejutan-kejutan Buat kita Yang pasti Sebelum berangkat itu Tim udah disiapin Yang pasti kita juga udah siapin Protokol-protokol kesehatan Yang pertama itu Kita udah beli ini nih Air 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 disinfectant Nah Ini udah kita siapin Ada satu Dua Tiga Empat Lima Nah Kalau untuk kita nih Gue rencana itu berangkat Akan bertiga Kita udah beli antis Totalnya ada Satu dua tiga Kali empat Nih Dua belas antis Udah kita persiapkan Untuk selama perjalanan Jadi Tim sama gue Insya Allah Akan steril Nah yang paling penting banget lagi Tadi kita udah Amplopnya mana? Nggak Tadi kan kalian udah liat Gue udah rapi tes Dan sekarang gue mau buka hasilnya nih Jaga-jaga nih Kalau ada yang kena Berarti Debar kita semua nih Ini atas nama Aldirais Nah Non-reaktif Aman Berarti Bungkus lagi Terus Selanjutnya Atas nama Yusril Ilham Nah Ini Ilham Satu Non-reaktif Aman dia Lalu selanjutnya Nanti akan ada Satu tim baru Namanya masih dirahasiakan Besok gue kasih tau Dan yang pasti Non-reaktif juga Oke Jadi gue sama tim Sudah mengantongi izin Yang gimana Bukan izin sih Maksudnya Repi tes Syarat Syarat lah ya Jadi intinya Kita itu dari Jakarta Tidak membawa virus Dan 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 Satu yang spesial banget Kita nanti di jalan itu Akan membagikan juga Ini dia Nih Kita akan membagikan Masker Ini dari Acelera Oh Terima kasih Acelera Ini kayak yang dipakai Mau Ilham Nanti akan kita bagikan di jalan Salah satunya Nanti akan kita bagikan Dan yang sangat spesial banget Nih Gue pengen kasih bocoran Karena kebetulan Barangnya belum ready Kita udah bikin Kurang lebih ada Banyak banget Nah Caranya gimana Kalian bisa dapetin kaosnya nih Gue kasih tau beberapa caranya ya Yang pertama Kalian Boleh stopin gue Kalau ngeliat di jalan Boleh stopin Obri Kodenya gimana Kodenya Kelaksonnya 5 kali Udah gitu Kalian send kiri Nanti gue dan tim Akan berhenti Nah kita akan ketemu Nanti gue akan memberikan pertanyaan Pertanyaannya Gak tau Seputar Seputar Dengan brand-brand yang Ikut dalam OTD Nanti akan gue tanya Kalau misalnya bener Kalian bisa dapetin Ini Nah Bajunya bagus banget Boy Ya kan Yang pasti bajunya terbatas Kita cuma bawa berapa ya 80 ya 80an Kita bawa 80an Bajunya terbatas Jadi So Jangan ragu-ragu Untuk berhentiin kita Tapi please Jangan ditodong Ngeri loh Terutut di todong Ya kalau enggak Kalau misalnya kalian ketemu Gue Atau tim di jalan Atau obri di jalan Samperin aja Nah nanti Gue akan kasih pertanyaan Kalian bisa dapetin Masker Masker dari acelera Atau kaos yang tadi Oke Gimana perjalanan Semua timeliner udah aman 20 hari Yogi Video Bagaimana Aman Ilham Kamera gimana Semua ada Kamera Berapa alat yang dibutuhkan Semua udah disiapin semua ya Udah di list Memory card Tinggal yang belum datang doang Memory card Baterai Apa yang belum datang Card reader Card reader Card reader udah dipesan ya Oke Jadi memang konsepnya Jelasin dong Videonya gimana nih OOTD Jadi Rencananya itu Tim Heiser Mau Keliling Jawa Terus Nyamper-nyamperin Apa ya Nyamper-nyamperin Heiser Mendatangi Heiser Yang ada di Pulau Jawa Karena kan kebanyakan Jangan di Jabodetabek mulu dong Samperin dong Kita dong Nah ini Dikabulkan Doanya Kita samperin Yang pasti jaga protokol keamanan ya Kalau ketemu tetap harus pakai masker Ya kan Dan kita juga Rencananya ini ya Mau datengin Bengkel-bengkel modif yang Beberapa Beberapa Bengkel Modifikasi Gak di setiap kota Tapi nanti ada yang Nah videonya mau tayang kapan Istri Gak setau dong Kalau misalnya Kalian pantengin itu Kan kita sekarang Sehari itu udah dua kali ya tayangnya Nah rencananya Di yang tayangan kedua Itu adalah kegiatan Tim Hsr nanti Di luar kota Oke Tapi itu berarti Jadi jedanya sehari ya Sehari Ya Hari ini lu syuting Besok malam baru tayang Ya bener Besok malam baru tayang Jadi ya pantau terus aja Jadi kalau mau Kalau mau up to date Ya follow aku di instagram Di bawah ini Di follow semuanya ya Kalau mau up to date Semangat Semangat Oke Semua udah beres Bismillah Astrid Yogi dan si Agit kan Nanti akan tinggal di kantor Jadi kalian nanti akan Kirim data Kita akan kirim-kirim data Konten-kontennya Nanti dibantu juga Di kantor Siapa di kantor Agit Agit Ntar nongol nih gambar ini Awas tuh ya Tergantung yang ini siapa Kalau inget dia Nggak nongol Kalau ini Nggak bener Kasih dia aja udah Nanti kita lihat Beneran ada apa nggak Ini mukanya dia Berapa lama nih mukanya dia Berapa lama Bener-bener Paling lama 5 detik Nggak lama Dari awal Ampe abis Budi ngapain ngomong Tiba-tiba dia ada di sini Dia di tempatnya Dia ada di sini Ya udah Oke Sekali lagi Gue mau ucapin terima kasih Banyak juga Buat tim HSR Ya terima kasih Sudah Ini bener-bener Kerja kita Bener-bener Apa namanya Sangat-sangat kilat sekali Sangat-sangat instant sekali Ya Mudah-mudahan Ini berhasil Oke Oh iya Gue juga Nggak lupa Ini nih Ini adalah HSR formula Nih Ya Ayo Kalian datang ke toko Ganti velg Pas kebetulan ada gue Mungkin gue akan bisa kasih ini Gratis buat kalian Mungkin Biar velg Dan dilanan Yoi Garban velgnya Kinclong terus Ini wheel master buat velg Sedangkan Hyper black Untuk Ban Ban Oke Kalau kayak gitu Kalau semuanya udah selesai Kita beresin dulu Pakin segala macem Gue mau packing Siap-siap untuk berangkat Baca doa dulu Oh iya bener juga Ini kan videonya udah tayang nih Rintananya Kita doa dulu Oke Teman-teman ayo kita sedikit merenung Merenung Atas arwah pahlawan kita Mengenungkan cipta Ayo kita Apa namanya Sejenak berdoa bersama-sama Semoga Apa yang sudah kita rencanakan Dapat berjalan berhasil Dapat menghibur teman-teman viewers juga Eh menghibur subscriber juga Dan yang pasti Semoga gue dan tim yang beradaan ikut nanti dalam perjalanan Aman selalu Sehat selalu Terutama ilham nih Udah tau kan penyakitnya Kunci di tinggal biasanya Udah mau lunas Udah mau lunas Itu aduh di tanggal berapa tuh ya Am Itu kayaknya kunci bakal ketinggalan di dalam Itu ada randon HP jangan lupa HP ketinggalan lagi HP jangan lupa ketinggalan Yaudah ayo ini kita mau doa nih Ayo bener Ayo sama-sama kita Nunduk sebentar berdoa Berdoa menurut agama dan kemungkinan masing Berdoa dimulai Amin Apa doa kamu gini Ada-ada aja lu Yaudah Come on bro Apa ngomongnya Kita gak pernah begini soalnya Protokol Apaan nih Gini aja Gini aja Gini aja Gini aja Odeh Obri on the day Gini aja 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 Terima kasih.